Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu yang berlokasi di kawasan orientasi transit Blok M Sing Singamaraja, Jakarta Selatan. Usai acara Anies menyebut dirinya siap menjadi calon presiden jika memang adanya panggilan tugas setelah berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober mendatang. DKI Jakarta kini memiliki sebuah ruang bertemunya para penggiat dan masyarakat yang memiliki minat kegiatan literasi, yaitu Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Taman Literasi yang dibangun di atas lahan seluas 9.700 meter persegi ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti perpustakaan, ruang paca, roof garden, taman bermain anak, MP Theater, hingga healing garden. Usai meresmikan Taman Literasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim belum menentukan sikapnya dan masih memiliki tanggung jawab sebagai Gubernur hingga 16 Oktober 2022. Ia akan mengambil sikap apakah berada di wilayah politik atau wilayah lain sesudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur. Anies menyerahkan persoalan pilpres kepada partai politik yang kini terus berproses dalam pembentukan koalisi. Nanti ada panggilan, nanti ditunggu. Kalau ada panggilan, sekarang belum ada panggilannya. Ya kan? Belum ada kan? Nah, belum ada. Sudah, belum ada. Kita tunggu. Jadi saya tuntaskan dulu sampai selesai. Sesudah itu selesai, jangan dibalik. Jangan dibalik. Seakan-akan saya yang panggil bukan. Saya adalah orang yang menjalankan tugas. Kemarin saya ditugaskan di Jakarta, saya akan tuntaskan di 5 tahun. Alhamdulillah, sudah 4 tahun 11 bulan. Tinggal 1 bulan lagi. Persis nih, dari tanggal ini. Nanti sesudah itu selesai, baru kita siapkan yang berikutnya. Jadi setahap remis.